Program Sepeda Keren yang merupakan akronim dari Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan yang digagas oleh Pemkap Terenggale diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, mendilik langsung program Sepeda Keren dari Pemkap Terenggale. Dalam kunjungannya ke Terenggale, Menteri PPPA mengapresiasi langkah yang telah diambil Pemkap dalam mensejahterakan para perempuan dan kelompok rentan lainnya. Bupati Terenggale Muhammad Buru Arifin mengatakan, program Sepeda Keren ke depan akan diperluas cakupannya. Selama ini, program Sepeda Keren telah diadopsi di pemerintahan tingkat kecamatan maupun desa di Kabupaten Terenggale. Bu Menteri kesini tidak hanya semata-mata ke pesantren, tetapi beliau mengapresiasi desa ramah anak, peduli anak, ramah perempuan, ramah disabilitas, yang itu lahir dari SDM-SDM yang terdidik. Nah dididiknya di mana? Di sekolah perempuan, disabilitas anak, dan kelompok rentan. Nah maka nanti platform Sepeda Keren ini akan kita perluas, kalau dulu skalanya mungkin di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan besok bisa lebih mikro lagi ke tingkat institusi, ke tingkat perkantoran, bahkan di tingkat OPD pun menurut saya perlu ada Sepeda Keren untuk bisa memastikan bahwa anggaran setiap OPD ini responsif jendor, termasuk di dalamnya nanti lembaga pendidikan seperti pesantren. Jadi itu inti dari kunjungan Ibu Menteri pada hari ini, dan kita berharap sesuai dengan RPJMD kita, kita ingin terkadang bisa lebih responsif jendor, mendorong perang-perang perempuan, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga mungkin di jabatan-jabatan posisi manajerial strategis, termasuk di dalamnya di bidang politik, dan juga pemberdayaan lain, khususnya bisa membantu desa juga dalam mengakselerasi program. Menurut Ipin, nantinya program itu juga akan diterapkan di lingkup OPD dan dinas-dinasi Tenggale. Dengan mengadopsi program Sepeda Keren, diharapkan penggunaan anggaran tiap dinas dapat menampung pandangan dari para perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya. Simon Bagus, JTV, Tenggale